Intro Rabu 5 April 2023 bertempat di ruang kristal barum Hotel Mercury Samarinda dilaksanakan pendana tanganan berita acara serat lima jembatan gantung sungai gelinggang dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada pemerintah Kabupaten Kota Timur Jembatan gantung sepaso selatan yang berada di Kecamatan Bengalon ini merupakan hibah dari Balai Besar Jalan Nasional Kalimantan Timur Kementerian PUPR Bupati Kota Timur Dr. Nandes Haji Ardenso Suleman MSI yang didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kota Timur Muhammad Muhir dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Timur Haji Teddy Pebrian menerima langsung hibah jembatan tersebut yang ditandai dengan pendana tanganan berita acara serah terima jembatan gantung sungai gelinggang sepaso selatan Kecamatan Bengalon Kabupaten Kota Timur oleh Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Kalimantan Timur Dr. Insinyur Junaidi MT dan Kepala Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 2 Kalimantan Timur Andrei Sahatua Sirait STMT Saya tadi menandatangani hibah yang dirasakan oleh Balai Besar Jalan Nasional dari Kementerian PUPR terkait dengan hibah jembatan gantung sepaso selatan Saya tadi menyampaikan terima kasih kepada Kepala Balai yang sudah menyampaikan informasi bahwa mulai bulan ini itu sudah mulai ada kegiatan infrastruktur jalan kita jadi tidak hanya jembatan gantung saja tadi yang beliau sampaikan tapi juga kondisi real kekinian infrastruktur jalan di Kutai Timur yang memang menjadi tanggung jawab dari Balai Besar Jalan Nasional jadi mulai dari Bontang menuju Sangatak yang dari Sangatak sampai Simpang Perdau kemudian dari Simpang Perdau sampai Kewahau dan bahkan tadi informasinya untuk yang jalan 16 km di Balai itu juga sudah selesai nah jalan-jalan lainnya yang akan di support diantaranya adalah peningkatan dan penyelesaian jalur jalan yang menuju ke pelabuhan kenyamukan dan beberapa yang lainnya jadi nah ini kita harapkan mudah-mudahan nanti dalam satu tahun ini kegiatan itu sudah bisa nampak dan dinikmati oleh masyarakat dan yang tidak kalah penting kita di Kutai Timur juga mengusulkan ada 7 jalan kebupaten yang kita minta untuk di-impress oleh Kementerian PUPR dan di luas Kutai Timur itu kita memang masih belum sanggup untuk menyelesaikan semua jalur-jalur jalan yang ada baik jalan kabupaten, jalan pemukiman antar kecamatan, dan jalan penghubung antar desa apalagi jalan lingkungan, RT dan sebagainya untuk jalur kabupaten kita menggelontorkan hampir 1,3 1,3 ya, untuk kita multiriskan dari tahun ini sampai ke tahun depan kebupaten jadi untuk dari Balai Besar, Pak Kanada, Nasional Kaltim ini tahun 2023 ini kita ada memprogramkan untuk wilayah Kutai Timur ini sekitar hampir 600 miliar Pak belum ditambah jalan daerah nah tujuannya tidak lain, target kita di 2024 itu semua jalan di seluruh wilayah Kaltim ini progresnya di atas 9,2 persennya, mantapannya targetnya konektivitas dari antar Kalimantan terutama di dalam Kalimantan Timur sendiri harus baik dari Balrum Hotel Merkir Samarinda, Prokompi untuk Kutai Timur melaporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati